Ya pemirsa ratusan masyarakat di wilayah Kabupaten Moro Jambi yang berkonflik agraria datangi kantor Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Masyarakat tersebut merupakan petani di Desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, dan Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo. Kedatangan para demonstran ini dengan tujuan menuntut hak atas tanah yang diduga dikuasai pihak perusahaan atas nama PT Era Sakti Wira Forestama. Inilah ratusan masyarakat yang melakukan demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Ratusan masyarakat ini berasal dari Desa Sakean, Kecamatan Kumpe Ulu, dan Masyarakat Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo. Kedatangan para demonstran ini dengan tujuan untuk menuntut hak atas tanah yang diduga dikuasai oleh pihak perusahaan PT Era Sakti Wira Forestama. Masyarakat sangat berharap ada kepastian hukum atas tuntutan mereka pada lahan yang kurang lebih seluas 2.257 hektare yang menurut mereka ada semacam dugaan keterlibatan oknum mapiatana. Diketahui lahan seluas kurang lebih 2.257 hektare ini digunakan untuk perkebunan kelapa sawit Dengan memiliki jenis-jenis hak kepemilikan tanah antaranya, 4 hak guna usaha seluas kurang lebih 1.495,7 hektare 160 sertifikat hak milik seluas kurang lebih 554,26 hektare 3 bidang tanah belum terdaftar kurang lebih 61,32 hektare Dan 28 bidang tanah yang tidak diketahui atas haknya, sekitar kurang lebih 119 hektare Selain hal itu, berdasarkan dugaan di atas para pendemo meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Morocambi Untuk menghentikan proses hukum pidana atas laporan polisi Nomor 2 LP Garing B Strip 104 Garing 5 Romawi Garing 2022 Garing SPKT Strip C Poldacambi Tanggal 20 Mei 2022 Dengan pelapor atas nama Ridwan Z Yang putusan tersebut diduga telah menetapkan tersangka atas nama Abdul Ropur Amsir, Muhammad Habibullah, Istazi, dan Raden Husin Untuk meminta keadilan kepada Kejari Kalaupun proses yang kami ajikan ke Kejari ini tidak ditanggap oleh Kejari Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi daripada ini Harapan kami ke depannya untuk ke Pak Kamin Untuk menindaklanjuti proses mempihai tanah di Jambi ini Karena Jambi nomor 2 di Indonesia Terus untuk ini apa nama masa hari ini yang diturunkan berapa ini? Masanya? Itu perwakilan dari mana saja Pak? Dari pesan-pesan sekolah Untuk pendampingan sendiri itu dari mana saja? Dan dari pesan-pesan sekolah Dan dari pesan-pesan sekolah Nobiyah Putri Sanjaya JackTV melaporkan Terima kasih telah menonton!